Assalamualaikum Hai bunda mom semua Senang banget deh hari ini aku bisa share lagi Kegiatan aku sama bunda mom semua Dan teman-teman semua dimanapun kalian berada Semoga kalian tetap dalam keadaan Sehat walafiat dan lindungan Allah SWT Amin amin ya robbal alamin Terima kasih juga buat yang kebiade aku Baik yang udah sering nonton video aku Ataupun yang baru nemu video aku ini ya bunda Aku ke warung Di belakang rumah nih bun Aku mau belanja untuk masakanku Menuh siang hariku ini Tadi aku ambilin sawi pahit ya bunda Sisa itu yang terakhir Walaupun kondisinya gak bagus-bagus amat Yaudah aku ambil karena memang aku pengen banget Hari ini rencananya aku mau masak Telur Jengkol cabai hijau Sama nanti untuk rebusan Sawi pahit aku kombinasi Dengan labu siam dan terong ya bunda Tadi aku sebenarnya binung banget Pas sampai di warung ini kira-kira mau makan apa Terlur ragi Ikan asin lagi tadi aku nanya itu Ikan ternyata gak ada gitu ya Yaudah disaranin sama si adik-adik itu Pake sambal hijau Yaudah deh trennya aku terpikat Mau deh buatnya ya Aku juga tadi belilah bu siamnya itu Satunya seribu dibuat adik itu Terus bawang Satu ounce aku ambil Harganya 4 ribu Bawang putihnya yang kecil Satu seribu ya bunda Aku ambil juga telur Aku ambil lima pisis gitu bun Tadi apa lagi ya belanja aku tadi Tomat ya tomat hijau tadi ya Aku ambil seribu ya bunda Dapatnya dua Terus aku ambil juga ini jengkol Satu Bukan satu ya Tiga pisisnya itu dua ribu Yaudah itu aja belanjaanku kali ini Totalnya Dua puluh lima ribu Nah disini kenapa aku ketawa-ketawa Pas udah ditotalin sama dia Aku nyari-nyari bun Aku tanya sama dia Dimana ya hpku Aku bilang kayak gitu Ternyata memang aku pas nge-record Di dekat ember-ember Aku taruh hpku Aku lupa sendiri Makanya dia terkakak Sampai segitunya bun Sampai rumah Aku langsung diikutin sama si abang-abang Aku langsung lanjut ke dapur ya bunda Aku mau bongkar-bongkar Tadi yang kubelanjakan Karena mau kumasak Untuk menu siang hari ini Seperti inilah ya bun Rutinitasku sebagai ibu rumah tangga Setiap harinya masak gitu Ini pagi menjelang siang gitu ya bun Untuk menu makanannya ini Menu makan siang Sambil aku masak-masak Ini masaknya simple aja ya bunda Gak usah aku berjelas Karena setiap masak Kayaknya karena something sederhananya Gak perlu dijelaskan gitu ya bunda Kali ini Aku Cerita-cerita aja lah dulu ya bunda Sambil curhat-curhat Sambil masak Sambil curhat-curhat Sama semua temen-temenku Kali ini aku mau cerita Jadi ceritanya seperti ini Awal mulanya itu kayak Aku belum tau ya Kalau yang no phone aku ini Penipu gitu Aku belum tau Karena dia pakai fotonya temen aku Temen aku Waktu jaman Aku waktu masih kerja di Aksa Finance gitu Di asuransi gitu ya Bunda Mams Jadi dulu sebelum aku Pulang kampung kesini Jadi aku kuliahnya itu di Medan Bunda Mams Jadi selesai kuliah Aku Melanjutkan kerja di Aksa Finance Di asuransi Kebetulan Temenku yang kubilang yang no phone itu Fotonya yang no phone itu Dia itu general manager disana Terus aku disitu tuh Sebagai agency manager gitu ya Jadi aku pikir Dia mau nanya kabar atau gimana Karena sebelumnya dia SMS Apa kabar ade? Katanya gitu kan Terus aku gak jawab Udah dua kali dia memang Callingnya Terus pas tiganya aku lihat gitu Temen aku gitu ya Jadi aku angkat Pertama Aku pikir memang betul dia gitu ya Sempat Beberapa Apa ya Bunda Mams Beberapa saat gitu Aku percaya gitu Kalau itu dia gitu Sebenarnya aku juga terheran-heran gitu ya kan Temen-temen Karena dia itu Aku tahu Dia itu katanya disini Jual elektronik gitu ya Bunda jual laptop Sama jual Handphone, iphone gitu Jadi di acara Apa namanya ya Bunda Mams Di acara Kayak ada acaranya gitu Di mall gitu loh Bunda Ada panitianya yang seperti itu Katanya dia Panitianya Termasuk salah satu panitianya Dikerjasama dengan Koko-koko gitu Koko-koko Cina gitu ya Yang jual elektronik gitu Pertamanya aku percaya Ternyata dia suruh aku gitu Katanya gitu Yang jualan orang itu Dikancel sama orang Jadi harus Sama Sama yang lain gitu Aku bilang Saudaraku Makanya aku hubungin kamu Katanya gitu Bisa gak dem Aku minta tolong Sama kamu Kamu bilang Kamu yang Menang tendernya Nanti Kasih tahu Harganya segini Gitu ya kan Jadi pas kebetulan Nah hitungan menit Aja loh teman-teman Datanglah si Koko-koko itu Menopon ya kan Minta Dilah harga Betul ini dengan Ibu ini gitu ya kan Pokoknya Ulahnya penipu lah Seperti itu ya Awalnya Belum curiga gitu Jadi aku ikutin aja Kata teman aku ini Nah katanya gitu Harga yang deal itu Di pasaran itu Dua setengah juta Untuk iphone gitu loh bun Sebenarnya awal Memang ada sedikit Curiganya juga gitu ya Jadi Kenapa bisa Harga iphone itu Dua setengah juta Aku tanya gitu Sama Yang ngaku-ngaku Teman aku ini Terus dia bilang Karena kita ngambilnya Gak satu Gak satu-satu piece Banyak Gitu Dia bilang gitu Terus kita juga di acara Gitu Katanya gitu ya kan Jadi aku Aku percaya aja gitu Terus awalnya gitu kan Walaupun di hati aku Itu sebenarnya Agak ada kecurigaan Karena Harga iphone nya itu Terlalu murah menurutku Dua setengah juta Nanti tawarin aja Sama si kokonya itu Jadi tiga setengah juta Pertama Buat deal harga dulu Tiga koma lapan Katanya gitu kan Baru nanti Deal nya itu Di tiga koma lima Katanya gitu kan Jadi dateng lah si kokonya Nawar-nawarin Aku bilang gak bisa Net nya Cuma tiga setengah juta Dan dia deal gitu ya Pokoknya selama nelfon itu Antara si koko Dan si Apanya itu Yang ngaku-ngaku temanku itu Beda-beda Dua menit aja Teman-teman Jadi kayak Kita kayak diburu-buru gitu loh Kayak gak dikasih kesempatan Mau pipis pun ke kamar mandi Gak bisa Gak ada kesempatan gitu Santing mereka nelfonnya itu Mondar mandir Bolak-balik gitu ya kan Ganti-gantian gitu loh Teman-teman gitu Jadi Pas dia bilang seperti itu Deal Nanti Pergilah kita Ke Cara pembayarannya gitu Aku diajarin sama dia Gini-gini gitu gitu kan Jadi aku kan Karena memang paham Yaudah aku Aku ngikutin pertamanya gitu Jadi mereka bilang Cara pembayarannya itu Sudah deal semua Dengan anggotanya Sudah didambil Sama anggotanya gitu Jadi Anggotanya dari Tempat toko dia Ketempat acara itu Cuma dua menit Dari situ aku udah mulai Ragu Curiga gitu Ini pasti udah penipuan ini Tapi kenapa dia Buat sematkan itu Foto di WA-nya itu Foto teman aku gitu Itu awalnya Yang buat aku gak curiga Tapi lama-lama Pas dia bilang Dia Diambil sama Anggotanya Dalam waktu Sesingkat dua menit Aja gitu Dari situ aku udah mulai curiga nih Teman-teman Jadi aku Ikutin aja lah dulu Alurnya gitu ya kan Jadi nanti Uangnya itu Katanya semua Aku ambil 40 pieces 20 untuk iphone 20 untuk laptop Katanya Jadi totalnya 140 juta Kata si koko itu Jadi aku diarahin Untuk banyak Ditelpon lagi nih Sama teman aku nih Ditanya Pembayarannya Seperti apa Terus si koko nya jawab Pembayarannya itu Dengan dua tahap Satu DP Satu Untuk pelunasan DP nya nanti ke panitia Katanya terus nanti Pelunasan Ke rekening ibu Katanya gitu Jadi dia minta Dua rekening Jadi si kawan aku ini Kasih nih rekening Untuk Apa Apa namanya Kasih nih rekening Untuk panitia Jadi aku kirim Balik lah si kokonya Untuk rekening panitianya Sama rekening aku Gitu ya Bunda mom Seperti itu Singkatnya Jadi dia bilang Dia udah TF gitu ya Aku udah transfer 70 juta Untuk panitia Nanti Setelah di transfer Itu siapkan Untuk Apa Surat jalan Katanya gitu Nah disinilah Awal mulanya mereka Itu melancarkan Aksi Yang tadi itu Baru pemanasannya Gitu kan Nah pas udah D transfer Katanya dicek ke panitia Udah masuk nih deh Yang 70 juta Kata teman aku ini Nah tinggal yang 70 juta Nanti Ke rekening kamu ya Boleh lah ya Sama kamu nanti 20 juta Sama aku nanti 50 juta Nanti lagi Karena semua Itu kan 140 juta Katanya gitu kan Bagian kamu nanti 20 juta 50 juta Lagi transfer Lagi ke aku Kata kan aku Yang palsu ini Gitu ya kan Jadi Setelah itu Dia kirim Lagi ke aku nih Foto Transferan Dia udah transfer 15 juta Katanya Itu kan Nanti kan Modal kita 2,5 juta Dikali 40 katanya gitu kan Jadi itu sekitar 100 juta Gitu ya kan Katanya Tadi udah dikasih Koko 70 juta Berarti tinggal aku nih Yang Bayarin sama Panitianya 30 juta Lagi Sebentar ya Aku bayar dulu Ke panitia Katanya gitu ya kan Yaudah dimatikan nih HPnya Pas udah dimatikan nih HPnya Dia kirim nih Sama aku nih Bukti transferan 15 juta Katanya kan Mau di transfer 30 juta Dan dia bilang Dia transfer Melalui dana Itu gagal Gitu Udah tamah curiga Udah Udah betul lah Ini pikirku Pasti dia mau minta Sama aku Ini kekurangannya Dan memang betul Hitungan detik aja Dia nelfon aku lagi Dia bilang Ini aku tadi Transfer Dana 15 juta Udah limit Kenapa bisa limit Transfer pake Yang lain lah Aku bilang kayak gitu kan Temen-temen Jadi dia bilang Gak bisa Katanya gitu Sudah limit Aku udah sebentar lah ya Aku tanya lah dulu ya Apaku istriku ya Katanya gitu Mana tau dia ada duit Katanya gitu Jadi dia gak putus asa Dia udah tau Kalau aku bilang Aku tuh gak ada duit Dia gak putus asa Dia bilang Dia telfon dulu nih Apanya Istrinya Terus istrinya juga Ternyata katanya Gak punya duit Gitu ya kan Jadi Dia telfon aku Katanya Kiranya sisanya Kurangnya 7 juta lagi Pertama dia Katanya kurangnya 15 juta lagi Mundur jadi 7 juta lagi Aku bilang Aku gak ada duit Kamu minta 100 ribu pun Aku gak ada duit Aku bilang kayak gitu Karena dealnya Tadi aku bilang kan Aku gak pernah Gak mau terkait Ada yang urusan uang-uang gitu Jadi gimana Oh sebentar ya Aku usahakan dulu Terus dia nelfon lagi nih Dia bilang Dari 7 juta Kembali lagi ke 3 juta Gitu ya Basar memang penipu kalian Berapapun di 4 gitu Terus aku bilang Aku gak Sementara si kokonya Nelfon-nelfon aku Gimana ini Gimana ini Barangku Barangku gitu Kamu mau mempermainkan saya Kamu mau saya tuntut Nanti ke hukum Seperti itu Dia pikir aku Mentalnya down Gitu ya kan Maraku video call Bunda mom semuanya Teman-teman Jadi intinya Kalau ada penipu Yang seperti itu Kalaupun kita Umpamanya Dari awal itu Udah agak kena-kena Kita udah curiga gitu Gak apa-apa Diladenin dulu Biar dia merasa bangga Gitu ya kan Pada akhirnya Jangan lupa Bunda mom Semuanya Kalau penipu-penipu itu Paling takut sama Yang namanya Video call Gitu ya Jadi aku video call Dua-duanya Yang ngaku-ngaku Teman aku Terus sama si kokonya Aku telpon Satupun Gak ada yang ngangkat Bunda mom Semuanya Jadi kita berbagi cerita Bunda mom Mohon berhati-hati Kalau ada penipu Yang seperti itu Menelpon Bunda mom Semua Walaupun dari awal Kita udah percaya Bakalan kita dapat Duit Gitu ya kan Karena Karena dia memang Teman aku Aku curiganya Itu Karena memang Itu teman aku Teman lama aku Untung aku Cek di instagramnya Terus aku Mengindir ke instagramnya Gitu ya Karena dia sekarang itu Sebagai desainer Yang aku tahu Bukan sebagai penjual Elektronik Disitu aku curiga Aku telpon juga Sama itu Aku bilang Kenapa kamu Gak jadi desainer lagi Dia pun jawabnya Asal sembarangan Dia bilang gitu Apa dia Apa Side job dia Gitu ya kan Itulah bunda ya Pengalaman aku Yang mau aku sharing Sama bunda mom Semua teman-teman Semuanya Agar Jabi Berhati-hati Karena penipu sekarang Udah merah jalela Mengerikan ya bunda Sistemnya Konsepnya semuanya Udah ngeri banget Gitu Tanpa serasa Curhatan aku Udah Apa ya Udah panjang gitu Dan masakan aku Udah selesai nih bunda Untuk menemakan Aku gitu ya Dan alhamdulillah Ini nikmat banget Untuk disajikan nanti Untuk menu makan siang Kakak Raisa Sama Dwi Undah Kakak Raisa pulang sekolah Makan Dan yang nanti Untuk makannya Ayah Raisa juga Alhamdulillah ya Terima kasih Sudah ngikutin video aku Ngikutin curhan aku Jangan lupa Untuk selalu Hati-hati Jangan lupa juga dukungnya Dengan subscribe Like, komen Like dan share video aku Ke social media kalian Akhir kata nih Aku ucapin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya I love you semuanya Dadah 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 Dadah